Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Sekolah Tercinta Kami. Tempat kami belajar, bermain, dan mengeksplor kemampuan diri untuk menjadi yang terbaik. Dengan berbasis Full Day School, ini dia SD Bina Adak Soleh Tuba. Sekolah Dasar adalah fondasi dan langkah awal bagi para insan dalam belajar mengenal dunia yang lebih luas. Tentu dalam rangka membentuk sebuah karakter, maka dari itu dibutuhkan tempat belajar yang mampu memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Seperti kualitas sarana-prasarana, integritas tentangga pendidik, dan kegiatan-kegiatan inovatif yang dimiliki. Perkenalkan, SD Bina Adak Soleh Tubaan, sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Bahrul Huda Tubaan, telah berkomitmen mencetak generasi yang islami, mandiri, dan berprestasi, serta menjaga keamanan pangan anak sekolah. SD Bina Adak Soleh Tubaan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Tubaan, menerapkan sistem pendidikan berbasis full day school, menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta mengkolaborasikan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kurikulum yang dimiliki SD Bina Adak Soleh Tubaan itu sendiri. Di pagi hari, suasana sekolah yang sejuk dan rindang diiringi oleh lantunan bacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa-siswi yang terjatwal bergilir setiap harinya, menjadikan pertanda bahwa pembelajaran akan segera dimulai. Namun, sebelum melihat berbagai pembelajaran dan kegiatan menarik yang dilakukan oleh siswa-siswi di sini, ada berbagai sarana-prasarana penunjang pembelajaran siswa yang sangat memadai, seperti lab komputer, lab bahasa, pusat sumber belajar, perpustakaan, studio musik, UKS, hall, greenhouse, lapangan, ruang makan, kantin putra dan putri, masjid, dan lain-lain. Ruang dan sudut-sudut sarana-prasarana tersebut dapat kita temui dalam gedung yang terbagi menjadi Gedung Abu Bakar Asyidik, Gedung Umar bin Kotob, Gedung Usman bin Afan, Gedung Ali bin Abi Tolib. Di dalam kelas, tak hanya pembelajaran muatan umum saja yang diajarkan, terdapat berbagai program pembelajaran tambahan, seperti kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran tematik mengenal ilmu-ilmu baru di luar muatan umum, seperti cara berpidato dan public speaking, dan conversation yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Lalu bagaimana dengan kegiatan keagamaannya? Tentu, hampir setiap hari terdapat program keagamaan yang selalu istiqomah dilakukan, seperti sholat duha berjamaah, pembelajaran tilawatil Quran, gebah sholawat setiap hari Selasa, tahlil di hari Kamis, kultum di minggu ketiga, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting, pengembangan bakat dan potensi siswa. SD Bina Anak Soleh Tuban sangat mendukung dan mewadahi penuh berbagai ekstra kurikuler, diantaranya kegiatan pramuka, sepak bola, karate, basket, panahan, atletik, seni rupa, hiroah, animasi, robotik, fun englis, karya ilmiah dasar, dan mat klub. Prestasi-prestasi gemilang pun terus dilahirkan. Tak hanya kancah nasional, berbagai event internasional pun, SD Bina Anak Soleh Tuban telah menjuarai berbagai kejuaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Bina Anak Soleh Tuban. Selama 16 tahun SD BAS Tuban berdiri, Alhamdulillah SD BAS telah meluluskan ribuan alumni. Dan insya Allah, alumni-alumni dari SD Bina Anak Soleh Tuban sudah bertebaran di berbagai negara. Komitmen dari SD Bina Anak Soleh Tuban adalah mencetak generasi yang islami, mandiri, dan berprestasi. SD Bina Anak Soleh Tuban, sekolah para pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD BAS, inspiratif, kompetitif, berkarakter. SD Bina Anak Soleh Tuban, sekolah para pemimpin masa depan. SD Bina Anak Soleh Tuban